Inalilahi, aktor Iqbal Pakula meninggal dunia. Hedi Yunus kembali membagikan kabar duka. Setelah Carlos Saba, kini ia harus kehilangan Iqbal Pakula. Iqbal Pakula, bintang serial Indosiar meninggal dunia di rumah sakit Siloam, Semanggi, Jakarta Selatan pada Senin tanggal 23 April tahun 2023 pukul 2.34 waktu Indonesia Barat. Inalilahi wa ina ilahi rojiun. Telah meninggal dunia dengan tenang, sahabat, adik saya tercinta, kata Hedi Yunus di Instagram, selasa tanggal 24 April tahun 2023. Hedi Yunus turut membagikan foto saat menggenggam tangan Iqbal Pakula. Terlihat plester putih bekas infus yang berada di punggung tangan. Tak hanya itu, Hedi Yunus juga berada di rumah sakit jelang Iqbal Pakula wafat. Vokalis Ben Kahitna ini memperlihatkan ventilator yang menunjukkan garis lurus, tanda sang aktor meninggal dunia. Ya Allah, terima kasih saya diberikan kesempatan untuk mengantarkan almarhum sampai akhir hayatnya dengan terus mengucap Allahu Akbar, terang pelantun Saul Mate ini. Dalam foto lainnya, Hedi Yunus juga menunjukkan saat Iqbal Pakula duduk di kursi roda sambil menatap ke arah jendela. Hanya saja belum diketahui apa riwayat sakit Iqbal Pakula. Hedi Yunus hanya melanjutkan keterangan dengan kesaksiannya akan sosok bintang sinetron Cinta Fitri ini. Aku bersaksi dengan mata kepala sendiri, Insya Allah, Iqbal Pakula Husnul Hatimah. Meninggalnya tenang sekali ya Allah, ucap Hedi Yunus. Sebagai informasi, Iqbal Pakula merupakan bintang film sekali televisi yang membintangi banyak judul. Di film, Iqbal Pakula sebut lewat Merdeka 17805-2001 kemudian berlanjut di The Soul 2003, The Fabulous Udin 2016 serta Bukan Cinta Malaikat 2017. Sementara itu di sinetron, ada Tersanjung V, Malin Kundang, FTV Hidayah, Cinta Fitri, Tukang Bubur Naik Haji, hingga berbagai judul serial televisi lainnya. Sementara itu di sinetron, ada Tersanjung V, Malin Kundang, FTV Hidayah, Cinta Fitri, Tersanjung V.